Ya Yogi, bagaimana situasi terkini di sana Yogi? Situasi ya sepi ya, aktivitas gak terlalu banyak seperti hari biasanya Terus ditambah juga mungkin masih ada trauma Sejak dari kejadian kemarin malam Dan ya seperti itu sekarang ini Yogi, saat kejadian Anda ada di mana dan sedang melakukan apa? Kalau saya kebetulan tempat tinggal saya di apartemen waktu itu Apartemen saya lokasinya gak jauh dari Centralville, dari pusat kota Dan itu dari kejadian itu sekitar 8 menit jalan kaki Dan saat itu benar-benar panik ya Di mana di bawah, di jalan, karena saya di pinggir jalan apartemennya Itu orang-orang berlarian dan mereka lari dengan anak-anak Ada anak-anak, ada orang tua, semuanya Mereka panik ya? Ya Yogi, sampai sekarang bagaimana fasilitas publik begitu terutama transportasi Dan yang lainnya apakah masih berjalan seperti biasa Atau ada penjagaan super ketat sekarang? Kalau transportasi khususnya tram, bus, segala macam Masih berfungsi dengan normal Hanya saja untuk jalan beberapa ditutup Khususnya di Promenade Dangla ya Karena disana lokasi kejadian Jadi ditutup sampai saat ini Apalagi disana juga ada lokasi untuk konser jazz Nis jazz Disana juga di-cancel acaranya Dan banyak juga acara lain yang di-cancel juga Yogi, apakah ada imbauan dari KJRI atau KBRI terhadap UNI yang berada disana? Himbauan ada Saya menerima dari konsulat dari KJRI Jadi mereka bila mana ada hal-hal yang terkait dengan UNI di NIS Kita bisa menghubungi melalui hotline KJRI Baik, Yogi Satria Aryadinata dari NIS Perancis Terima kasih banyak Yogi atas informasinya Terima kasih